Akhirnya Mas Dewa dan Pasya mendapatkan bukti bahwa yang telah mencelakai dan menjahili mobil Parman dan Budiana adalah si Tangkur Kepin sampai-sampai Mas Dewa dan Pasya pun merencanakan hal ini untuk mempenjarakan si Ibis Kepin tersebut Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian semua tentunya sehat dong jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam karena di episode nanti malam kita pun bakal bersungguhkan adegan-adegan yang sangat-sangat begitu seru kembali seperti biasa absin dulu dong penggemar setiap AC berasal dari daerah mana aja nih guys silahkan komentar di kolom komentar nah seperti kita tahu bahwa di trailernya terlihat dimana Tante Merlin yang berbicara kepada Koko untuk tidak mengorbankan kebahagiaannya untuk membantu dirinya bahkan ya guys Tante Merlin aku tidak mau sampai-sampai Koko pun harus kehilangan masa depan bersama Pajar gara-gara untuk membantu Tante Merlin tapi di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat Pajar yang sudah mendapatkan bukti bahwa dimana yang telah mencelakai Budiana dan Parman sampai-sampai mengalami kecelakaan tersebut itu benar-benar memang bukan Mas Dewa dan disitu juga Pajar pun mendapatkan bukti dimana Pajar melihat ada bocoran rem di saat sebelum Budiana dan Parman mengalami kecelakaan tapi di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana Mas Dewa yang ingin mendapatkan bukti atau mencari bukti ya guys bersama Nana begitu pun dengan Lula disitu pun Mas Dewa cepat-cepat ya guys untuk ke tempat tersebut supaya barang bukti tersebut tidak dihancurkan oleh si Kevin begitu pun dengan si Alia tapi saat di perjalanan Mas Dewa pun malah disegat oleh anak buahnya si Kevin yaitu si Tony dan teman-temannya ya guys sehingga disitu pun Mas Dewa terpaksa harus berkelahi melawan si Tony ditambah lagi barang bukti yaitu bekas mobil yang mengalami kecelakaan Budiana dan Parman tersebut berhasil diledakkan oleh si Tangkurak 3 EBS Alia begitu pun dengan si Kevin nah disitu juga terlihat ya guys Mas Dewa yang sangat begitu kewalahan menghadapi si Tony dan anak buahnya ya guys bahkan disitu si Tony pun mencoba ingin mencelakai Nana dan menggeret Nana wah-wah apakah di episode malam ini Mas Dewa pun akan berhasil menyelamatkan Nana dari ulasi Tangkurak Tony dan si Kevin tentunya sih iya ya guys karena nantinya cepat atau lambat ada pasya begitu berengar pajar yang akan segera membantu Mas Dewa ya kita pun sangat begitu berharap ya guys bahwa nantinya pajar ataupun pasya bisa membawa pihak kepolisian karena seperti yang kita tahu pajar pun sudah bisa mendapatkan bukti bahwa bukanlah Dewa dalam dibalik semua kecelakaan Budiana dan Parman melainkan tentunya ada yang membocorkan rem mobil Budiana ataupun Parman ya guys sehingga mereka berdua pun mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia nah tentunya ya guys di episode malam ini itu semua cepat atau lambat akan terungkap ya guys karena seperti yang kita tahu buktinya sudah jelas ya guys bahkan nantinya cepat atau lambat bukti satu persatu pun akan didapatkan oleh Mas Dewa begitu pun dengan pajar ya kita pun berharap ya guys nantinya si Tangkurak Kevin alia begitu pun dan si Priska bisa dihukum yang sangat begitu berat dan tentunya bisa dimasukkan ke dalam penjara ya guys dengan waktu yang sangat begitu lama dan tidak sesingkat seperti yang waktu yang sudah-sudah itu ya guys dan kita sangat begitu berharap bahwa si Kevin bisa mendapatkan balasan yang setimpal atau selama ini perbuatannya kepada Mas Dewa begitu pun dengan anak nah kita pun cuma bisa berharap ya guys benar-benar Pak Sudan Busut bisa mengabulkan keinginan kita semua dan tidak memperlihatkan adegan-adegan yang sangat begitu pisang kuraken lagi ya guys nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin kurang lebihnya Mimin mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati